Yaki Tori 100 ml kecap asin Indofood, 3 siung bawang putih parut, 1 sendok teh air perasan jahe, 1 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan minyak kedelai Happy Soya Oil. Bahan Pelengkap Tomat Iris dan Saus Sambal Indofood Cara Memasak Yaki Tori Tuangkan air kaldu ke dalam panci, lalu nyalakan api, dan biarkan hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan kecap asin Indofood, bawang putih parut, air jahe, gula pasir, dan minyak kedelai Happy Soya Oil. Aduk hingga tercampur rata dan mendidih kembali. Apabila sudah mendidih, matikan api, sisikan saus, dan biarkan uap panasnya hilang. Tuang bumbu perendam ke dalam wadah berisi ayam. Aduk hingga tercampur rata, lalu diamkan selama 30 menit agar bumbu meresap. Setelah 30 menit, pisahkan ayam dan sausnya. Ambil sepotong daging ayam, tusuk dengan tusukan sate, Lalu selingi dengan paprika merah, daun bawang, dan paprika hijau. Tusukkan kembali daging ayam, dan selingi kembali dengan bahan lainnya hingga ke ujung tusuk sate. Sisihkan. Lakukan kembali dengan cara yang sama hingga daging ayam habis. Panaskan panggangan. Tata tusukan daging ayam di atas panggangan. Panggang dengan api sedang hingga daging ayam matang dan berwarna kecoklatan. Olesi bumbu sesekali agar bumbu lebih meresap. Balik yakitori agar matang merata. Dan oleskan kembali dengan bumbu perendamnya. Apabila sudah berwarna kecoklatan, angkat dan sisihkan. Saran penyajian. Tata yakitori pada piring saji, Kemudian siram dengan sisa bumbunya. Lalu berikan saus sambal indofood. Dan tomat iris. Yakitori baik disajikan selagi hangat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.